Kemelut di Majapahit Jelit 32 Sama sekali tidak Sebaliknya malah Kalau di Akasar, setidaknya saya tidak akan begitu menderita Akan tetapi, sangat lemah Beliau seorang pemuda yang masih hijau dan Ingusan dibandingkan dengan paduka yang kuat Dan berpengalaman Ah, saya kecewa sekali Tentu saja hati Seng Resi menjadi bangga dan senang Demikianlah, dengan pandainya Lestari dapat mengambil hati kedua pihak Di depan Pangeran, dia mengatakan bahwa Resi Mahapati adalah seorang kakek yang sudah mati gairahnya Sebaliknya di depan Seng Resi dia mengatakan bahwa Seng Pangeran adalah seorang pemuda hijau yang masih ingusan dan mengecewakan Di depan Seng Resi dia memuji kakek ini Di depan Seng Angerandi memuji-muji pemuda itu Dan itulah kelemahan setiap orang pria Kalau seorang pria sudah dipuji-puji oleh wanita kekasihnya bahwa dia adalah seorang yang kuat dan memuaskan Kepala pria itu menjadi sebesar gentong kosong dan apapun yang dikehendaki oleh kekasihnya itu pasti akan ditaati Hanya wanita bodoh sajalah yang mencela kejantanan kekasihnya atau suaminya Kalau setiap orang wanita mengidamkan pujian kecantikannya dan awet mudanya Maka sebaliknya setiap orang pria mengidamkan pujian tentang kejantanannya Mulailah Lestari menanam bibit kekuasaannya melalui diri Seng Pangeran Makin mendekati tujuannya yang terakhir Yaitu kekuasaan di Kerajaan Mojopahit Pada keesokan harinya, Seng Pangeran yang sudah tergila-gila kepada Lestari itu sengaja mengunjungi Resi Mahapati untuk melihat keadaan Begitu bertemu, Seng Resi menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan kehormatan sehingga legalah hati Seng Pangeran Dan ketiak mereka berdua saja tanpa ada orang lain, Seng Resi berkata lirih Hamba Girang sekali mendengar laporan Lestari bahwa Paduka telah berjumpa dengan dia dan bahwa Paduka berkenan memberi kehormatan kepadanya untuk menghibur hati Paduka Betapapun halusnya ucapan itu, wajah Seng Pangeran menjadi merah juga Akan tetapi hatinya Girang mendengar ucapa yang sama sekali tidak mengandung kemarahan itu Maka Da menjawab, sesungguhnya lah, hati saya yang amat tertarik oleh Lestari, Paman Saya akan merasa berterima kasih sekali kalau Paman suka merelakan dia untuk kadang-kadang ke istana saya untuk, eh, melayani saya Seng Resi membungkuk-bungkuk sambil tersenyum dan mengelus jengguknya Tentu, tentu sekali, dengan segala kerendahan dan kerelaan hati, Gusti Sebetulnya, hem, Lestari itu adalah sudah seperti, anak Hamba sendiri Kapan saja Paduka memutuhkan, dia boleh pergi menghadap Paduka dan Hamba akan merasa terhormat sekali Tentu saja Seng Pangeran merasa Girang dan menganggap bahwa resi itu benar-benar amat setia kepadanya Dan memang inilah yang dikehendaki oleh resi itu Dia harus dapat memikat hati Pangeran Pati, calon raja ini Karena hanya melalui Pangeran inilah jalan satu-satunya baginya untuk mencapai kedudukan tertinggi Seng Prabu Kertareja Sajayawardana jatuh sakit Memang beberapa tahun ini kesehatan Seng Prabu terus-menerus terganggu dan keadaannya lemah sekali Semenjak pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Ronggolawe Maka Seng Prabu terus-menerus mengalami tekanan batin secara bertubi-tubi dalam beberapa tahun ini Mula-mula pemberontakan Ronggolawe, disusul matinya Ronggolawe dan Kebo Anabrang Lalu dilanjutkan dengan pemberontakan Lembusora, Juru Demung, Gajah Biru dan banyak para senopatinya dahulu terkenal gagah dan setia Hal ini membuat hati Seng Prabu menjadi tertekan dan prihatin Semua itu ditambah lagi dengan kenyataan betapa dalam Keluarganya sendiri terjadi perpecahan yang biarpun dilakukan secara diam-diam namun makin menghebat saja Perpecahan antara para istrinya dan kedua pihak tentu saja menarik para pengikut masing-masing sehingga diam-diam terjadi pula perpecahan antara ponggawa dan senopati Hal ini membuat Seng Prabu merasa prihatin sekali kesehatannya makin lama makin mundur Setelah Seng Prabu jatuh sakit, kemelut di Mojopahit makin terasa Kini persaingan dan permusuhan itu bahkan mulai nampak secara terang-terangan Kadang-kadang terjadi bentrok secara tebuka antara pengikut golongan Sri Indreswari Yaitu diah darah peta ibu pangeran patikolo gemet di satu pihak dan pengikut golongan para istri Seng Prabu dari keturunan Seng Prabu Kertanegara di lain pihak Bahkan kedua pihak sudah menyebar metu-metu untuk saling menyelidiki kelemahan dan kalau mungkin kesalahan masing-masing Sementara itu, Seng pangeran sendiri makin dalam tenggelam ke dalam pelukan dan rayuan lestari yang telah menjadi kekasihnya hampir satu tahun lamanya Wanita itu pandai sekali merayu, jual mahal sehingga ada kalanya sampai beberapa minggu dia tidak melayani panggilan Seng pangeran dengan bermacam-macam alasan sakit dan sebagainya Padahal semua itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat Seng pangeran menjadi semakin terbakar Bau yang busuk sukar sekali untuk ditutup-tutupi, seperti juga keharuman tentu akan semerbak sampai jauh Perbuatan buruk maupun baik, lambat laun tentu akan ketahuan orang juga, betapapun hendak ditutup-tutupi oleh yang melakukannya Demikian pula hubungan antara pangeran dan selir si maha pati, lambat laun diketahui orang dan bukan merupakan rahasia lagi Berita itu terdengar sampai di telinga seri Indreswari, ibu dari pangeran pati itu Segera Seng ibu memanggil putranya dan memberinya nasihat Puteraku, ingatlah akan kedudukanmu sebagai seorang pangeran mahkota, sebagai calon raja Mengapa engkau menyeret nama baikmu serendah itu? Kalau engkau ingin dihibur seorang atau lebih banyak lagi wanita Apa sukarnya bagimu untuk mencari wanita-wanita yang muda lagi cantik jelita? Mengapa harus selir Seng Resi yang kau pilih? Seng Resi maha pati adalah seorang di antara mereka yang setia kepada kita Pangeran itu mengerutkan alisnya Bagaikan seorang panghisap madat, dia sudah kecanduan terhadap rayuan maut lestari sehingga tak mungkin dia dilepaskan dari kesenangan itu Akan tetapi, kan jeng ibu? Paman Resi sendiri sudah merelakan lestari kepada saya Betapapun sangat Seng Putri membujuk putranya, namun sia-sia belaka Maka setelah mereka sampai berbantahan, akhirnya Seng Putri berkata Puteraku, engkau bukan anak-anak lagi, tentu sudah dapat berpikir sampai matang akan semua persoalan dan dapat mawas diri, dapat mengerti keadaan yang gawat dalam di kerajaan kita Tidakkah engkau tahu betapa pihak sana sedang mati-matian berusaha untuk mencari-cari kesalahanmu? Bukankah kita harus menjaga agar kedudukanmu jangan sampai terguncang? Ibu mengapa terlalu mengkhawatirkan yang bukan-bukan? Kan jeng ama Prabu sudah mengangkat saya menjadi pangeran pati Sudah jelas diterima oleh semua menteri dan penggawa bahwa saya yang kelak akan menggantikan beliau Selain itu, juga kolonadah telah berada di tangan kita Maka apalagi yang perlu kita khawatirkan ibunya menarik napas panjang Itulah puteraku yang selalu mendatangkan was-was di dalam hati ibumu ini Baru saja yang mendengar pelaporan seorang petugas yang kuutus Menyelidiki Kelumajang sebelum Sersi Mahapati menyerahkan keris pusaka kolonadah kepada kita Dan tahukah engkau apa yang dilakukannya pangeran itu memandang ibunya dengan mata penuh pertanyaan Laporan apakah mengenai keris pusaka ini, kan jeng ibu tangan kiri pangeran itu meraba keris di pinggangnya Bahwa keris pusaka kolonadah masih dicari-cari oleh Kadipatan Lumajang Bahwa mungkin saja keris yang didapatkan oleh Sersi Mahapati itu adalah keris pusaka yang palsu Palsu Seng pangeran mencabut kerisnya Dan mengamatinya dengan penuh perhatian Kemungkinan besar begitu, dan engkau harus menanyakan hal ini sebenar-benarnya kepada Seng Resi Kalau benar demikian, kita harus berusaha mendapatkan yang asli Agar jangan sampai terjatuh ke tangan orang Lumajang Nah, kau lihat, betapa banyak dan pentingnya persoalan yang kita hadapi Dan sekarang kan jeng ramamu sedang menderita sakit agak parah Bagaimana engkau hanya bersenang-senang dengan selir orang saja dan menjadi buah tertawaan para kau lah Dengar mengacung keris pusaka kolonadah yang selama ini dianggapnya asli itu Seng pangeran berkata menantang Siapa berani menertawakan saya dan Lestari? Akan dihirup darahnya oleh kolonadah pangeran Dan maaf, kan jeng ibu Tentang keris ini, saya tidak percaya bahwa ini adalah pusaka yang palsu Pusaka ini amat mampu dan mempunyai bawah yang kuat Sehingga tidak ada sebuah pun pusaka lain di kerajaan yang mampu menandingi getarannya yang amat kuat Dan andai kata benar bahwa ada lagi yang aslinya, sebelum yang asli didapatkan orang, inilah Yang asli, ibu Betapapun juga, sewaktu-waktu saya akan menanyakannya kepada Paman Resi Demikianlah, dengan hati berduka dia Darapeta atau Sri Indreswari Istri Seng Prabu yang berasal dari tanah Melayu ini segera menghubungi dua orang pengawal pribadinya Dia mengambil keputusan bahwa selirasi itu, yang mempermainkan puteranya dan membuat puteranya tergila-gila, harus dilenyapkan dari permukaan bumi ini Puteranya terlalu penting untuk merendahkan diri sedemikian rupa bersama seorang wanita yang menjadi selirasi maha pati itu Jalan satu-satunya hanyalah melenyapkan wanita itu Akan tetapi dia tidak mau pula menghadapi resiko bahwa perbuatan itu akan membuat puteranya merasa sakit hati, atau membuat tersi maha pati tidak senang hatinya Oleh karena itu, dia memesan kepada dua orang pengawal pribadinya itu, yang amat setia dan yang mengawalnya semenjak dia dahulu dibawa dari tanah Melayu oleh senopati keboa nabrang kemojo pahit Agar pelaksanaan itu diserahkan kepada segerombolan orang yang biasa bekerja sebagai penjahat-penjahat di laur kota raja Dengan demikian maka tidak akan ada yang menyangka bahwa dia lah yang bersembunyi di balik layar usaha pembunuhan itu Tentu saja dua orang pengawal ini melakukan tugas yang diperintahkan itu sebaik-baiknya Mereka telah menyebar metu-metu untuk menyelidiki Seng Pangeran dan Lestari sehingga mereka dapat mengetahui semua setiap panggilan yang dilakukan oleh Seng Pangeran Dan bagaimana caranya wanita itu datang memenuhi panggilan Segala persiapan untuk melaksanakan tugas itu telah diatur sebaik-baiknya dan 12 orang jagoan yang biasanya berkeliaran di dalam hutan-hutan di sebelah barat tapal batas mojo pahit Orang-orang kasar yang tidak tahu menahu tentang urusan kerajaan Hanya melakukan apa saja kalau diberi hadiah besar Telah siap untuk melakukan penghadangan dan pembunuhan atas diri Lestari Hahaha Untuk membunuh seorang perempuan muda dibutuhkan tenaga kami 12 orang surobargolo berkata sambil tertawa bergelap ketika mendengar permintaan seorang utusan dua pengawal Sri Indreswari Utusan ini tentu saja sama sekali tidak tahu akan urusannya Hanya menerima perintah saja dari atasannya dan dalam zaman sekalut itu Perintah membunuh orang, siapa saja, tidak menimbulkan keheranan dan harus dilaksanakan tanpa banyak bertanya Surobargolo adalah seorang warak yang memiliki kepandaian dan kekuatan luar biasa, disegeni oleh semua orang Dia bersama 11 orang anak buahnya, merupakan 12 orang yang dianggap sebagai raja-raja dalam hutan-hutan itu Baru melihat bentuk tubuh dan wajah saja, orang sudah merasa gentar terhadap warak ini Surobargolo berusia 40-an tahun, pakaiannya sederhana, serbah hitam, dengan celana sebatas betis, baju sederhana dan ikat pinggang yang amat besar dari lawe merah Di pinggangnya selalu terselip sebatang golok yang amat tajam mengkilap Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, otot-ototnya menonjol di lengan, leher dan dadanya terbuka, dada yang dihias bulu lebat Mukanya berkulit hitam kasar, matanya lebar dan mulutnya selalu menyeringai lebar dan sikapnya memandang rendah kepada siapapun juga Surobargolo, kata utusan itu yang sudah mengenal kepala jagoan ini, pekerjaan itu tidaklah semudah yang kau kira Perempuan muda yang harus dibunuh itu, pada besok pagi-pagi akan lewat dalam kereta di jalan raya dalam kota raja Dan jangan kira bahwa dia tidak akan dikawal Sedikitnya tentu ada seorang atau dua orang pengawal yang berkepandaian tinggi Nah, apakah kau sanggup? Hahaha, sanggup atau tidak tergantung dari imbalan pekerjaan itu tanpa banyak cakap Utusan itu membuka sebuah buntalan yang terisi emas dan perak berkilauan Sepasang matu Surobargolo terbelalak dan teman-temannya juga mengilar ketika melihat harta sebanyak itu Mereka akan dapat minum arak, makan segala yang mahal-mahal, dan bermain perempuan sepuas-puasnya sampai beberapa hari lamanya kalau harta itu dibagi-bagi untuk mereka Ha, kalau begitu boleh kata Surobargolo sambil mengulur tangan meraih ke arah buntalan itu Utusan itu memegang tangannya dan berkata dengan suara tegas Surobargolo, engkau sudah mengenal siapa aku Aku mewakili pengawal-pengawal dari kerajaan Maka kalau sampai engkau dan teman-temanmu melanggar janji dan tidak sampai berhasil Tentu tempat ini akan diobrak-abrik oleh pasukan-pasukan kerajaan dan mereka tidak akan berhenti sebelum dapat menggantung kalian 12 orang sampai mampus Kapan kah Surobargolo melanggar janji? Pasti berhasil Sekarang ceritakan semua penjelasannya Utusan itu lalu menceritakan semua, betapa wanita yang akan dijadikan korban itu pada saat tertentu akan melalui jalan ini Kemudian melalui jalan itu menuju ke arah istana pangeran Nah, di tempat yang sunyi di sini, kalian dapat turun tangan Akhirnya dia berkata Surobargolo memeluk buntalan emas dan peak itu, didekapnya di dadanya yang lebar Baik, cukup jelas Jangan khawatir, semua akan beres Akan tetapi sebuah pertanyaan lagi, tanyalah Perempuan muda itu, hehehe, bolehkah kalau sebelum kubunuh, kubawa dulu ke dalam hutan? Haha, tahu sendiri kawan, dia merupakan hadiah tambahan bagi kita yang kesepian Hahaha semua anak buah Surobargolo tertawa-tawa dan saling siku Utusan itu mengerutkan alisnya dan bangkit berdiri berkata Tak acuh, sesuka kamulah, pokoknya, wanita itu harus mati Kalau sampai gagal, tahu sendiri dia lalu pergi meninggalkan 12 orang kasar itu sambil meludah Memang pada hari itu Lestari menerima panggilan Seng Pangeran Dan mereka sudah berjanji bahwa besok pagi-pagi sekali Lestari akan naik kereta menuju ke istana pangeran seperti biasa Karena kini mulai terdengar desas-desus tentang hubungan mereka Maka semalam Lestari sudah berunding dengan Resi Mahapati bahwa dia akan minta ditarik ke dalam istana pangeran Waktu bagi Seng Pangeran untuk naik tahta sudah semakin dekat Dan dia harus sudah siap-siap di samping pangeran itu Kalau Seng Pangeran naik tahta menjadi raja sehingga dia akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi Seng Pangeran Agar memberi kedudukan setinggi-tingginya kepada Seng Resi Pagi-pagi sekali, Lestari sudah berdandan sebaik-baiknya Berkemas sehingga rambutnya yang hitam halus dan panjang itu mengkilap karena bersihnya Berbau harum karena sari bunga Dan dia mandi-mandi air mawar sehingga kulitnya menjadi makin halus dan berbau harum pula Melihat ini, Resi Mahapati hampir saja tidak kuat bertahan dan dia sudah memeluk selirnya dan membelainya Lestari cemberut dan menolak tubuh Resi itu sambil berkata Ingat, saya akan berangkat menemui pangeran Apakah paduka ingin agar saya mengecewakan beliau? Kelak masih banyak waktu bagi kita untuk bersenang-senang, kakang Mas Resi Resi Mahapati sadar dan dia menjauh Sudah banyak orang membicarakan hubunganmu dengan Seng Pangeran Katanya sambil memandang jauh keluar jendela kamar itu Bahkan sudah ada yang secara halus menyindir-nyindir aku Maka memang sebaiknya kalau engkau tinggal di sana Dan pagi ini lebih baik dirai keretamu kau tutup saja Tidak perlu kelihatan ada pengawal Kusirnya saja biar diganti oleh seorang pengawal yang dapat dipercaya Untuk menjaga keselamatanmu Baiklah, kakang Mas, terserah kepada paduka Lagi pula, di kota Raja ini, siapa sih yang akan mengganggu saya? Mereka mengenal saya sebagai selir paduka Hal itu saja sudah membuat orang merasa gentar untuk mengganggu saya Apalagi kalau diketahui bahwa saya, Lestari tidak melanjutkan Resi Mahapati mengangguk-angguk Semua orang tahu engkau kekasih Gusti Pangeran Siapa berani mengganggu mu? Kau benar, biarlah Darumuko saja yang menggantikan kusir kereta dan mengawal mu Darumuko segera dipanggil menghadap Perwira setia yang sejak dahulu membantu Resi Mahapati ini Merasa girang ketika ditugaskan untuk menggantikan kusir kereta dan mengantarkan Lestari ke Istana Pangeran Dari para kusir dia memperoleh keterangan bahwa setiap kali kusir mengantar Lestari ke Istana Pangeran Tentu mereka dan para pengawal memperoleh hadiah yang cukup banyak dari Seng Pangeran Dan kini, dia harus mengantar, menjadi kusir sekaligus menjadi pengawal Dia sudah membayangkan betapa banyaknya hadiah yang akan diterimanya Semua hadiah akan diborongnya Bibirnya yang tebal sudah menjilat-jilat lidahnya sendiri Matanya yang liar makin kocak dan mukanya yang bulat itu berseri-seri Setelah kereta disiapkan di depan gedung Lestari memasuki kereta dan merangkatlah kereta itu Ditarik oleh dua ekor kuda Diikuti pandang matersi Mahapati yang mengepal-ngepal tinjunya Pengorbanan yang dilakukannya amat besar Dia merelakan selirnya yang amat dicintainya itu menjadi permainan Seng Pangeran Kadang-kadang dia merasa cemburu dan panas hatinya Akan tetapi semua ini dapat ditekan dengan bayangan kedudukan tinggi yang akan diperolehnya sebagai hasil pengorbanan selirnya itu Diam-diam dia merasa kasihan kepada Lestari yang harus menderita dalam pelukan pangeran yang masih ingusan itu Memenuhi pesan resi Mahapati Darumuko menjalankan kereta itu lambat-lambat saja agar tidak menarik perhatian orang Dan tirai di jendela dan pintu kereta ditutup rapat-rapat agar Lestari tidak nampak dari luar Ketika kereta meluncur melalui jalan sunyi di sebuah tikungan Dari depan nampak sepasukan prajurit yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian seragam Seorang di antara mereka mengangkat tangan ke atas memberi tanda kepada Darumuko agar kereta dihentikan Siapa kalian? Ada apa Darumuko menegur sambil menahan kendali kudanya? Orang tinggi besar yang memimpin pasukan prajurit itu tidak menjawab Melainkan dengan sigapnya meloncat dan telah duduk di sebelah Darumuko, di atas bangku depan Kami adalah pasukan pengawal Gusti Pangeran, diutus untuk menjemput Gusti Pangeran menanti di luar kota, tanpa menanti jawaban lagi Laki-laki tinggi besar bermuka hitam yang bukan lain adalah Surobargolo ini merampas kendali dan mecambuk kuda, membelokan kereta ke kiri Diikuti oleh sebelas orang anak buahnya yang mengiringkan kereta dengan naik kuda Tentu saja semua ini sudah diatur Oleh utusan Sri Inreswari yang menyediakan kuda dan pakaian pengawal untuk mereka Darumuko merasa bingung, akan tetapi menghadapi para pengawal Pangeran Tentu saja dia tidak berani banyak membantah, sungguh pun damdiam Dia merasa penasaran mengapa pengawal-pengawal Pangeran bersikap begini kasar-kasar terhadapnya Akan tetapi segera dia teringat bahwa pada saat itu dia bertugas sebagai kusir Maka tentu saja kerbau-kerbau ini menganggap dia sebagai kusir biasa Bukan seorang perwira pengawal jagoan dan kepercayaan resi maha pati Para penjaga pintu gerbang barat juga tidak mengganggu ketika mereka melihat pasukan yang berpakaian sebagai pengawal-pengawal Pangeran itu melarikan kereta bersama Darumuko yang dikenalnya Kereta dilarikan kencang dan ketika kereta memasuki sebuah hutan, dari dalam kereta terdengar bentakan lestari Hei, bagaimana ini? Kemana kereta ini dibawa? Darumuko juga menoleh ke kiri dengan pandang mata penuh pertanyaan Apakah artinya ini? Dimana kan jeng Gusti Pangeran? Mendengar pertanyaan Darumuko ini, lestari menjadi makin terkejut Dibukanya tira jendela dan melihat bahwa mereka telah berada di dalam hutan Ia berseru, eh, aku dibawa kemana? Hahaha, mungkin ke sorga, mungkin juga ke neraka Manis kata Surabar Golo sambil tertawa bergelak dan meloncat turun dari atas bangku depan kereta setelah kereta itu dihentikan Juga sebelas orang temannya sudah meloncat turun dari atas kuda masing-masing sambil tertawa-tawa Darumuko terkejut bukan main Cepat dia bangkit berdiri dan mementak dengan suara nyaring Kalian bukan pasukan kan jeng Gusti Pangeran Hahaha, baru sekarang kau mengetah binya Terlambat, kawan Terlambat Surabar Golo tertawa sambil memelintir kumis yang tebal Hei, kalian jangan main-main Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Darumuko membentak pula dengan marah Matanya yang lebar itu melotot Hahaha, engkau kusir berbau tahi kuda jawab seorang anak buah Surabar Golo Sehingga kembali mereka tertawa-tawa geli Menudingkan telunjuknya ke arah mua Darumuko yang memang kelihatan lucu pada saat itu Darumuko merasa heran, kaget, khawatir dan marah menjadi satu Huhuhuh, lihat, bibirnya sudah berubah menjadi bibir kuda matanya seperti mati monyet ketakutan eh Lihat lututnya sudah menggigil Ejekan-ejekan ini membuat Darumuko menjadi marah Dengan sigap dia meloncat turun dari atas kereta dan berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar Lalu menggunakan tangannya untuk menumbuk-numbuk dadanya sendiri Buk-buk-buk Kalian tidak tahu siapa aku, ya? Akulah Darumuko, jagoan tanpa tanding, pengawal kepercayaan Sengresi Mahapati Kalian tidak tahu sudah beberapa ratus orang yang telah roboh menjadi korban pukulan dan keris pusak aku? Hayo cepat kalian berlutut minta ampun sebelum aku menghancurkan kepala kalian semua akan Tetapi orang-orang itu hanya tertawa-tawa, agaknya sikap dan lagak Darumuko itu nampak amat lucu bagi mereka Seolah-olah mereka melihat seorang pelawat sedang beraksi di atas panggung Eh, kalian masih nekat? Tahukah, kalian siapa Sengresi Mahapati? Beliau adalah tangan kanan Seng Pangeran, dia adalah kepercayaan Seng Prabu Kini Surobargolo tertawa bergelak dan melangkah maju menghadapi perwira itu Hahaha, tidak perlu engkau menggunakan nama Seng Prabu atau Seng Pangeran, juga Sengresi Mahapati untuk menakut-nakuti kami, Kerbau Dungu Aku Surobargolo tidak takut kepada siapapun juga Darumuko adalah seorang yang biasa bertindak keras, biasa ditakuti orang lain, biasa ditaati perintahnya oleh orang-orang bawahannya, maka dia menjadi makin marah Babo-babo, keparat Kau sudah bosan hidup kiranya bentaknya dan dengan kemarahan meluap dia lalu menerjang maju, menghantam ke arah dada yang telanjang, bidang dan ditumbui rambut itu dengan sekuat tenaganya Darumuko adalah seorang perwira yang sudah banyak mengalami pertempuran, dan sedikitnya ditelah memiliki kepandayan yang lumayan dan tenaga yang terlatih Maka dalam hantamannya terkandung kekuatan yang cukup berbahaya dan dia sudah memastikan bahwa seperti biasa, pukulannya tentu akan meremukan tulang-tulang iga orang yang dihantamnya Akan tetapi, sambil menyeringai, Suro Bargolo sama sekali tidak mengelak dan menerima pukulan itu dengan dada dibusungkan Buk hantaman itu dengan kerasnya melanda dada Suro Bargolo dan akibatnya keduanya terkejut setengah mati Suro Bargolo yang tadinya mengira bahwa Darumuko hanyalah seorang kusir biasa saja, terkejut ketika merasa betapa pukulan itu cukup antep dan membuat dia sampai terhuyung ke belakang Di lain pihak, Darumuko yang sudah merasa yakin akan meremukan tulang dada orang tinggi besar itu, menyeringai ketika pukulan itu membuat tangannya terasa panas dan sakit-sakit karena dada orang itu amat keras seperti baja Uh, keparat Suro Bargolo memaki Hem, aku agaknya kuat juga, ya? Nah, makanlah pusak aku ini Darumuko sudah melolos kerisnya, akan tetapi Suro Bargolo juga sudah mencabut golok yang terselip di pinggangnya Ketika Darumuko menerjang ke depan, Suro Bargolo juga menubruk dan mengayun goloknya Kering, teranggak bunga api berpijar dan keduanya meloncat ke belakang untuk memeriksa senjata masing-masing yang tergetar hebat oleh pertemuan tadi Ternyata senjata mereka tidak rusak dan keduanya lalu saling menyerang lagi Terjadilah pertandingan yang amat seru, dan mulailah Darumuko merasa gelisah Kiranya lawannya ini amat tangguh Baru seorang ini saja sudah sukar dikalahkan, apalagi kalau lainnya maju Akan tetapi, para anak buah Suro Bargolo tidak ada yang maju Kalau tidak ada aba-aba dari pemimpin mereka, mereka tidak berani maju dan kini mereka hanya menonton sambil tertawa-tawa Mampuslah Darumuko berteriak dan tubuhnya sudah meloncat ke depan Didahului kerisnya yang menyerang dengan dasyat Sesungguhnya demikian dasyat dan gerakannya cukup cepat sehingga mengejutkan Suro Bargolo Kepala gerombolan penyamun ini terkejut, menangkis dengan goloknya Akan tetapi terjangan hebat itu membuat dia terjengkang dan roboh Kesempatan ini dipergunakan oleh Darumuko untuk menubruk ke depan dengan keris ditusukan Wuut, des, audah tubuh Darumuko terpelanting Kerisnya mencelat dan dia roboh dengan kepala pecah Kena disambar senjata kolor, ikat pinggang, dari lawe yang merupakan senjata ampuh dari Suro Bargolo itu Ketika tadi dia terjengkang dan melihat lawan menubruknya Suro Bargolo sudah memutar kolornya dan memapaki tubuh lawan dengan sabetan kolor yang tepat mengenai kepala lawan dan memecahkan kepala itu Darumuko roboh dan tewas seketika Hahaha, anjing macam ini berani melawan Suro Bargolo Kepala gerombolan itu menyombong dan menyimpan goloknya, memereskan kolornya Kemudian, diikuti oleh para anak buahnya, dia menghampiri kereta dengan penuh kegembiraan Lestari sejak tadi mengintai dari dalam kereta dengan tubuh menggigil Melihat sikap belasan orang kasar itu, dia merasa ngeri sekali dan tahulah dia telah dilarikan oleh gerombolan yang kasar dan ganas seperti sekelompok binatang buas Maka, ketika melihat Darumuko melawan kepala gerombolan, dia merasa agak lega Dia tahu bahwa Darumuko adalah orang kepercayaan Resi Mahapati yang telah memiliki kepandayan tinggi Maka dia mengharapkan Darumuko akan berhasil menundukkan dan mengusir mereka Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya dan gelisahnya ketika dia melihat Darumuko roboh dan tewas Sedangkan kini 13 orang itu sambil menyeringai lebar menghampiri kereta Wanita lain dalam keadaan seperti itu tentu akan menangis atau mungkin bisa pingsan Akan tetapi Lestari adalah seorang wanita yang amat cerdik Dia tahu bahwa kalau dia tidak dapat mempergunakan kecerdikannya, dia tentu akan celaka Akan mengalami nasib yang amat mengerikan, penghinaan yang lebih hebat daripada maut sendiri Terperanjatlah Surobargolo dan anak buahnya ketika mereka menghampiri kereta Tiba-tiba saja tirai pintu kereta itu terbuka dan muncul seorang wanita yang membuat mereka terbelalak penuh kagum Bahkan mereka seperti terpesona oleh kecantikan wanita yang berdiri di ambang pintu kereta itu Yang menghadap dan memandang mereka dengan sikap agung, dengan sinar mata penuh wibawa, dengan mulut yang tersenyum manis sekali Aduhai, demi para dewata Bidadarikah kiranya Surobargolo berseru kagum setelah dia mampu mengeluarkan suara Bukan main cantiknya, mau akan mampu sepuluh kali setelah mendapatkannya yang begini disuruh bunuh Gila sayang dong Sejenak lestari membiarkan orang-orang itu terpesona dan mengagumi wajahnya dan bentuk tubuhnya Kemudian dia menggerakkan tangan kanan ke atas dan berkata Suaranya amat halus dan merdu Akan tetapi juga mengandung bujukan di samping mengandung ancaman dan amat berwibawa pula Kisanak, hendaknya kalian ketahui bahwa aku adalah kekasih dari Gusti Pangeran Oleh karena itu, harap kalian jangan mengganggu ku Karena kalau kalian melakukan hal itu, Gusti Pangeran tentu akan menjadi marah sekali dan akan mengirim pasukan yang kuat untuk menghukum kalian Sebaliknya, kalau kalian suka mengantar aku kembali dengan selamat sampai ke istana Gusti Pangeran Kalian akan menerima hadiah yang amat besar Lestari sengaja hendak mempergunakan nama Seng Pangeran untuk menakut-nakuti mereka Akan tetapi yang dihadapinya adalah gerombolan orang-orang kasar yang tidak pernah merasa takut kepada siapapun juga selama mereka berada di dalam hutan yang menjadi tempat kekuasaan mereka itu Sejenak mereka mendengarkan, akan tetapi kemudian mereka tertawa-tawa Sikap mereka amat mengejutkan hati Lestari Aduh Wang Ayu! Pantas saja seorang seperti Seng Pangeran pun tergila-gila kepadamu Karena memang engkau amat cantik jelita, amat manis, denok montok, menarik dan menggairahkan Hahaha! Sekarang engkau telah berada di tengah-tengah kami, engkau harus menjadi milik Surobargolo, hahaha! Aduh, sungguh beruntung sekali aku mendapatkan wanita seperti ini Eh, jangan lupakan kami, Kakang Surobenar, harus dibagi rata kita sehidup semati, kelaparan sama diderita, kenyang sama dinikmati Hahaha! Kalian tunggu saja, sampai aku puas dan bosan Hahaha! Surobargolo kini melangkah maju dengan kedua lengan dibentangkan sehingga bukan hanya bulu dadanya yang nampak Melainkan juga bulu-bulu yang tebal di bawah ketiaknya Mari ke pondong, manis, mari kita bersenang-senang Wajah Lestari menjadi pucat Akan tetapi dia masih mencoba untuk mengancam, engkau bernama Surobargolo Surobargolo, ingatlah bahwa aku adalah selir dari Resi Mahapati Engkau tentu sudah tahu betapa saktinya Resi Mahapati, bukan? Dan suamiku mempunyai banyak pembantu, diantaranya adalah Resi Harimurti dan banyak orang-orang sakti lain Kau bebaskan aku, kalau tidak engkau tentu akan menyesal kelak Hahaha! Lihat dia itu Surobargolo menunjuk ke arah mayat Darumuko Dia menggertak dan mengancamku menggunakan nama Seng Prabu sendiri Akan tetapi aku tidak takut Mari, jangan kau banyak gertak, manis Mari kau layani aku, kemudian anak buahku Haha, kami semua sudah mengilar dan rindu kepadamu Hahaha! Kini Lestari benar-benar merasa takut dan kehabisan akal Matanya terbelalak dan bulu tengkuknya meremang Orang yang tinggi besar seperti raksasa bermuka hitam itu makin mendekat Dan dalam jarak dua meter saja dia sudah mencium bau keringatnya yang apek seperti bau kambing bendot Hampir dia pingsan saking ngerinya Lalu sambil menjerit, Lestari meloncat turun dari pintu kereta dan berusaha untuk lari Hahaha! Lari kemana? Hahaha! Lestari terkejut sekali Suara ketawa itu berada di mana-mana dan ketika dia mengangkat muka memandang Ternyata dia telah dihadang oleh anak buah surobar golo yang mengejarnya dari belakang Lepaskan aku dia menjerit dan hendak menerobos ke depan Akan tetapi sepasang tangan yang kuat menangkap kedua lengannya Lalu dia didorong lagi ke belakang Aduh, kulit lengannya halus Heheh kata orang yang tadi memegangnya Lestari terhuyung, hendak lari ke kiri Namun dia ditangkap dan dipeluk oleh seorang anak buah lain yang mencium kepalanya Dan mendorongnya lagi ke belakang Ke arah surobar golo yang menghampiri sambil tertawa-tawa Wah, rambutnya wangi seperti kembang setaman Kata yang mencium rambutnya tadi sambil tertawa dan menyedot-nyedot hidungnya Lestari seperti seekor kelinci di antara segerombolan harimau Terhuyung ke kanan dan dia didekap lagi oleh seorang laki-laki lain Dekapan kasar yang mengerayangi tubuhnya dan hidung yang berkumis tebal telah mencium kulit lehernya Membuat dia menjerit dan hampir saja dia pingsan Dia didorong dan kini tubuhnya terlempar ke belakang Diterima oleh kedua lengan yang amat kuat Lengan surobar golo yang segera memondongnya Aduh, kulitnya sedap seperti kayu cendana Kata orang yang mencium lehernya tadi Hahaha, kawan-kawan Kalian sabarlah, biar aku lebih dulu menikmatinya Baru kalian boleh mendapatkannya Aku tanggung semua kebagian kalau tidak keburu dia Eh, mati Hahaha, surobar golo memondong tubuh yang merontak-rontak itu Dan membawanya masuk ke dalam sebuah pondok terbuat dari kayu dan bambu yang berdiri tidak jauh dari situ Baru sekali ini selama hidupnya Lestari mengalami rasa ngeri yang sedemikian hebatnya Dulu pernah dia mengalami rasa takut ketika rumahnya dibakar oleh progodik doyo Ketika dia dilarikan orang itu Kemudian ketika dia hendak diperkosa Akan tetapi rasa takutnya ketika itu tidaklah sengeri sekarang ini Dia maklum akan nasibnya Dia akan dipermainkan dan diperkosa oleh kepala berandal ini Kemudian akan diserahkan kepada anak buahnya dan akan dipaksa harus melayani mereka Dia takut sekali, wajahnya pucat matanya terbelalak Masih dicobanya untuk menggunakan akal Surobar golo, kasihanilah aku Aku akan menyerahkan diri kepadamu Aku akan melayanimu dengan senang Akan tetapi untukmu sendiri saja Biar aku menjadi milikmu selamanya Biar aku menjadi hambamu Jangan berikan aku kepada mereka Akan tetapi Surobar golo tertawa dan mencium mulut itu sehingga tidak dapat bicara lagi Setelah melepaskan ciumannya Surobar golo berkata Apa? Hahaha, engkau tidak boleh hidup terus manis Dan aku selamanya membagi-bagi apapun juga dengan para anak buahku yang setia Habislah harapan lestari ketika dia dipondong masuk ke dalam pondok itu dan dilemparkan ke atas sebuah pembaringan kayu yang kasar Sambil tertawa bergelak, Surobar golo menanggalkan bajunya lalu menubruk ke atas pembaringan Jangan Ah, jangan lestari meronta dan mempertahankan diri Akan tetapi Surobar golo seperti seekor harimau menerkam kelinci Sekali renggut saja robeklah pakaian lestari dan semua perlawanan lestari sia-sia belaka Pukulan dan cakaran kuku tangan wanita itu sama sekali tidak dirasakannya dan dia sudah menekan tubuh lestari ke atas pembaringan sambil tertawa terbahak-bahak Keparat lepaskan dia tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan nampak seorang laki-laki muda bertubuh tinggi kurus berada di dalam pondok itu mendekati pembaringan Akan tetapi, Surobar golo yang sudah dimabok nafsu berahi itu tidak mendengar bentakan ini Lestari hampir tidak kuat mempertahankan diri lagi Maka melihat berkelebatnya orang dia menjerit Tolong, tolonglah saya Des Keparat busuk orang itu membentak lagi dan tangannya diayun Tamparan itu keras sekali Mengenai tengkuk Surobar golo dan raksasa ini mengeluh Tubuhnya terpelanting ke bawah pembaringan Dia nanar sejenak Surobar golo memiliki kekebalan yang amat hebat Kalau hanya tusukan dan bacokan senjata tajam saja belum tentu akan dapat memecahkan kulit dagingnya Karena itulah maka ketika tadi dia dipukul oleh Darumuko Dia tidak menangkis melainkan mengandalkan kekebalannya Tamparan yang baru diterimanya dari pemuda tinggi kurus itu hebat bukan main Dan tepat mengenai tengkuknya Akan tetapi dia hanya terpelanting saja Biapun menjadi nanar sebentar Sambil terisak dan terbelalak Lestari bangkit duduk di atas pembaringan Berlutut dan menyambar kainnya yang tersobek tadi Lalu menutupi tubuhnya yang telanjang Dia makin ketakutan dan merasa ngeri ketika melihat betapa Surobar golo kini sudah bangkit berdiri sambil mengeluarkan gerengan yang seolah-olah menggetarkan seluruh pondok Jahanam, siapa kau berani mengganggu kesenangan Surobar golo bentak kepala penyamun itu sambil menyambar goloknya yang tadi diletakkannya di atas lantai ketika dia menggulat lestari Pemuda itu berusia kurang lebih 25 tahun, bertubuh tinggi agak kurus, wajahnya muram seperti orang berduka, sikapnya tenang sekali dan pandang matanya tajam Menghadapi sikap mengancam raksasa itu, dia menjawab tenang, tak peduli siapapun juga aku, namun perbuatanmu yang jahat itu layak dihukum seberat-beratnya babo-babo keparat Nyawamu seperti rangkap saja maka bicaramu demikian sombong Makan golok ini Surobar golo menerjang dengan sambaran goloknya yang mengeluarkan suara berdesing, mengarah leher pemuda itu Lestari menutupi muka dengan kedua tangannya, ngeri melihat betapa leher itu tentu akan putus dan darahnya akan munkrat-munkrat Akan tetapi dia mendengar perkelahian berlangsung terus maka dibukanya lagi kedua matanya dan biarpun kedua tangan masih menutupi muka, namun dia mengintai dari celah-celah jari tangannya Dia melihat hal yang amat luar biasa Bayangan pemuda itu berkelebatan seperti berubah menjadi banyak, dan betapapun golok itu berdesing menyambar-nyambar, namun tidak pernah dapat menyentuhnya Tiba-tiba pemuda itu berseru keras, kakinya menendang dan tepat mengenai perut Surobar golo Buk tandangan yang keras sekali dan tepat mengenai perut, akan tetapi akibatnya Surobar golo hanya terhuyung dan dia tertawa, terus menerjang lagi dengan hebatnya Pemuda itu terbelalak kaget, maklum bahwa lawannya memiliki kekebalan yang amat kuat, maka dia pun cepat mengelak dan mempergunakan kecepatan gerakannya untuk Menghindarkan diri dari serangan golok itu yang selain ganas juga amat kuat Diam-diam pemuda itu mengerahkan seluruh kekuatannya pada telapak tangan kanannya, dan ketika dia melihat kesempatan baik, begitu golok itu menyambar dengan bacokan maut dari atas ke bawah, dengan maksud untuk membelah tubuhnya menjadi dua dari atas ke bawah, dia cepat miringkan tubuhnya ke samping kiri Begitu tangan yang memegang golok itu berdesing menyambar di samping kanan tubuhnya, dia memutar tumit kakinya dan tangan kanannya menghantam dengan seluruh tenaganya dari atas ke bawah, mengarah pergelangan tangan kanan lawan yang memegang golok Des, ah, syu'ut, des tubuh pemuda itu terlempar ke balakang seperti sehelai daun kering tertiup angin Sedangkan surobar golok menyeringai dan tangan kanannya tergantung seperti lumpuh Kiranya ketika pergelangan tangan kanannya dihantam, pergelangan tangannya seperti dihantam palu godam dari baja yang amat berat sehingga goloknya terlempar dan dia berteriak Akan tetapi berbareng pada saat itu, tangan kiri kepala perampok ini sudah mengayun kolornya, senjata mautnya itu menyambar dada pemuda itu, membuat tubuh pemuda itu terjengkang dan terlempar keluar dari pintu pondok itu Keparat, jahanam surobar golok memaki-maki karena marahnya Tangan kanannya seperti lumpuh dan dengan kemarahan meluap dia mengejar, melompat keluar dari pintu pondok dengan tangan kiri mengayun-ayun kolornya yang ampuh itu Sementara itu, 12 orang anak buah surobar golok tadinya menyeringai dan terkekeh-kekeh mendengar hirup pikuk di dalam pondok itu Mereka membayangkan betapa kepala mereka itu sedang menggumuli wanita cantik tadi dan mereka mengira bahwa si wanita tadi tentu melawan agaknya maka terjadi pergumulan yang hirup pikuk Mereka membayangkan segala penglihatan cabul yang membuat mereka terkekeh-kekeh dan mengeluarkan ucapan-ucapan kotor pula Maka, dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati mereka ketika mereka melihat tubuh seorang pemuda tinggi kurus yang terlempar dari dalam pondok Terbanting ke atas tanah dan berguling-beling, kemudian disusul meloncatnya surobar golok yang memutar-mutar kolornya dengan muka marah sekali Ketika pemuda itu kena dihantam kolor, Lestari yang melihat pertempuran itu dengan menahan nafas, mengeluarkan jerit ngeri Dia mengira bahwa pemuda yang menolongnya itu tentu tewas pula seperti yang terjadi pada diri Darumuko, apalagi melihat pemuda itu terlempar keluar pondok dan dikejar oleh surobar golok yang menyeramkan itu Biarpun kedua kakinya menggigil dan napasnya sesak-saking ngeri dan gelisahnya, Lestari memaksa dirinya turun dari pembaringan dan mengintai dari balik pintu Selain untuk melihat apa jadinya dengan pemuda itu, juga untuk mencari kesempatan melarikan diri selagi surobar golok mengejar si pemuda yang terlempar keluar Akan tetapi, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Lestari, biarpun dia telah terkena pukulan kolor yang ampuh itu dan sudah terlempar keluar, terbanting dan jatuh bergulingan Pemuda itu ternyata masih dapat melompat bangun lagi dengan sigapnya Hanya mukanya yang muram itu kini berubah agak pucat, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar maut Sesungguhnya, tingkat kepandayan pemuda ini masih jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan surobar golok yang pasar Pemuda itu memiliki dasar ilmu pembelaan diri yang amat kuat, baik dan teratur Hanya karena dia tidak mengira bahwa lawannya memiliki senjata kolor yang demikian ampuhnya, maka dia menjadi lengah dan terpukul senjata kolor yang merupakan senjata mujijat para warok Senjata yang bukan sembelaranga karena senjata itu telah ditapai, dimanterai, dan mengandung jimat-jimat yang mujijat Betapapun juga, pemuda itu memang hebat Lain orang, terkena hantaman simpul di ujung kolor pada dadanya seperti itu, tentu akan remuk-remuk tulang iganya Akan tetapi pemuda itu hanya terlempar saja dan merasa betapa dadanya ampek dan agak nyeri Namun dengan mengerahkan tenaga dari pusar dan menghirup hawa murni, dia dapat memulihkan lagi kekuatannya dan begitu lawannya amat marah itu menerjang dengan kolornya di ayun mengarah kepalanya Pemuda yang juga marah itu sudah waspada dan dapat mengelak cepat Surobar golok penasaran bukan main Tangan kanannya masih lumpuh, mungkin patah tulangnya atau terlepas sambungan sendi tulangnya Dia tadinya mengira bahwa tentu pemuda itu telah mampus dan dia mengejar keluar untuk menghancurkan kepala pemuda itu Siapa kira, pemuda itu bangkit kembali dan bahkan mampu mengelak dari hantaman kolornya dengan mudah Maka, dengan mat merah, cuping hidung berkembang kempis, ujung mulut berbebi saking marahnya, bagaikan seekor kerbau gila dia mengamuk, menyerang dengan ganasnya Pemuda itu juga sudah mengambil keputusan untuk mengadu nyawa Begitu melihat lawannya menubruk, didahului sambaran kolor yang berubah menjadi segulung sinar merah Dia miringkan tubuhnya, secepat kilat tangan kanannya menyambar ujung kolor yang dibuat simpul besar itu Lalu dia meoncat dan kolor itu membelit leher Surobar golok Si warak sakti itu terkejut, meronta dan hendak merenggut kolornya Namun pemuda itu sudah membelitkan dua kali dan kini berada di belakang tubuhnya Menarik ujung kolor yang mencekik leher itu sekuat tenaganya Tubuh Surobar golok meronta-ronta, kedua kakinya hendak menyepak-nyepak, kedua tangannya tadinya Merenggut kolornya yang mencekiki leher, namun tak mungkin lagi karena kolor itu telah menggigit kulit lehernya Maka kini kedua tangannya seperti dua ekor ular gila Bahkan tangan kanan yang lumpuh itu ikut juga bergerak, berusaha untuk mencengkeram ke arah lawannya yang berada di belakangnya Namun, pemuda itu menarik dan terus menarik Kolor itu mencekik makin dalam Semua anak buah Surobar golok memandang dengan metu, terbelalak, tercengang dan bingung Kini muka Surobar golok menjadi merah sekali, matanya melotot seperti hendak keluar dari rongga matanya Mulutnya terbuka dan mengeluarkan busa, lidahnya menjulur keluar, dari tenggorokannya keluar suara yang aneh Cekikian makin menghebat, sekali lagi tubuh itu meronta keras untuk yang terakhir kali Sedemikian kuatnya tubuh itu meronta sampai pemuda itu terbawa dan keduanya jatuh teguling Namun cekikan itu tidak pernah mengendur sedikit pun juga dan tubuh Surobar golok terkulai Pemuda itu menarik lagi dengan pengerahan tenaga terakhir sampai terdengar krek dari leher kepala perampok itu, tanda bahwa tulang tengkutnya patah Tewaslah Surobar golok dengan metu mendelik dan lidah terjulur keluar Pemuda itu bangkit berdiri, terhuyung-huyung dan dari ujung bibirnya menetes darah Kiranya dia telah mempergunakan seluruh tenaganya ketika mencekik tadi, padahal dia telah menderita luka di sebelah dalam tubuhnya akibat hantaman kolor Kini, melihat kepalanya tewas, 12 orang perampok itu berteriak-teriak dan bagaikan kerbau-kerbau gila terlepas mereka menerjang si pemuda yang masih terhuyung Pemuda itu terkejut, cepat bergerak menangkis dan mengelak, akan tetapi tetap saja pundak kirinya terkena bacokan golok sehingga berdarah Pemuda itu pulih kembali tenaganya karena marah, sekali dia menampar, penyerang ini Roboh terpelanting goloknya terampas dan kini pemuda itu mengamuk Dalam sinar golok yang tergulung-belung, terdengar teriakan-teriakan dan berturut-turut robohlah empat orang pengeroyok Menyaksikan kehebatan ini, para pengeroyok itu menjadi gentar dan mereka melangkah mundur Pemuda itu berdiri tegak dengan golok berlumuran darah di tangannya, sikapnya gagah dan menyeramkan Hayo, majulah kalau kalian sudah bosan hidup Kalau tidak, pergilah dan bawalah bangkai-bangkai ini dari sini Hayo cepat Sisa tujuh orang perampok itu maklum bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan Kepala mereka yang amat sakti itu telah dibunuhnya, dan dalam beberapa gebrakan saja lima orang kawan mereka tewas pula Maka mereka lalu membungkuk-bungkuk, menyeret mayat-mayat teman-teman mereka dan kepala mereka, lalu melarikan diri dari tempat itu Pemuda itu masih berdiri tegak dengan golok berlumuran darah di tangan Dia memandang sampai mereka itu kabur dan tak nampak lagi, barulah dia mengeluh, goloknya terlepas Dia mencoba untuk melangkah, lalu mengeluh lagi, memegangi kepalanya yang menjadi pusing, lalu terhuyung dan roboh terguling Ksatria yang gagah perkasa, ahaha, pendekar yang berhati mulia, ohaha, orang muda yang budiman pemuda itu membuka matanya Mula-mula dia heran sekali melihat bahwa dia telah berada di atas pembaringan dalam sebuah pondok yang morat marit keadaannya Dan ada lampu teplok remang-remang di sudut, lalu suara bisikan itu Dan dia merasa ada jari-jari tangan yang lembut merabadahinya, mengelus rambut kepalanya Kasihan orang muda yang gagah perkasa, kembali suara itu berbisik lembut dan kini jari-jari tangan itu membuka Bajunya, mencuci luka di pundaknya dengan sehelai sapu tangan yang dibasahi air Perih rasanya dan dia menyeringai, merintih lirih Aduh, ah, engkau telah sadar? Syukurlah, ah, aku sudah takut kalau-kalau engkau mati Suara bisikan lembut itu mengandung isak Ya, Tuhan, terima kasih Ternyata engkau masih hidup, pahlawanku, ksatria yang telah menyelamatkan hamba daripada malapetaka yang lebih hebat daripada maut Dan wanita itu menangis perlahan sambil masih mencuci luka itu Kini wajah itu mulai nampak jelas tertimpa sinar redup lampu teplok Wajah yang amat manis, amat cantik jelita Wajah yang sudah lama dikenalnya dari jauh, yang sudah lama mendebarkan jantungnya Akan tetapi juga wajah yang telah lama membuatnya risau, membuatnya penasaran, membuatnya penuh penyesalan Cukup, besarkah lukanya dia berbisik wanita itu mengangguk? Tidak berapa besar, akan tetapi darahnya mengalir terus Ah, aku khawatir sekali Tolong carikan sarang laba-laba, merupakan obat yang baik untuk sementara menghentikan darah Pemuda itu berkata lemah karena dadanya terasa sakit Luka di pundaknya itu bukan apa-apa Dia adalah seorang ksatria yang sudah sering bertempur Maka luka di kulit dan daging bukanlah apa-apa, dapat cepat sembuh Akan tetapi luka akibat pukulan kolor tadi benar-benar hebat dan memerlukan pengobatan lebih teliti lagi Dia lalu bengkit duduk dan bersila, mengatur pernafasan untuk menghirup sebanyak mungkin hawa murni Mengumpulkan di pusar dan kemudian mengerahkan tenaga dalam yang bangkit dari pusar Hawa yang panas menjalar naik dan berputar-putar di dalam dadanya Itulah care pengobatannya yang pertama Sementara wanita itu membawa lampu teplok dan mulai mencari sarang laba-laba Dan mengumpulkannya di tangan yang berjari kecil-kecil mungil dan berkulit halus putih itu Lestari sudah kembali lagi membawa sarang laba-laba yang merupakan kapas putih Melihat pemuda itu duduk bersila, cepat dia mendekatkan lampu teplok dan berkata lirih Inilah obatnya Tolong tutupkan pada luka dan balut, pemuda itu berkata singkat karena dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia tidak boleh banyak bicara Kemudian dia mengatur kembali pernafasannya sementara Lestari lalu menaruh sarang laba-laba itu memanjang di atas luka yang masih meneteskan darah Benar saja, begitu tertutup oleh benda seperti kapas itu, darah berhenti menetes dan dia lalu memalut punda itu dengan robekan sabuk sutranya Dibalutnya dengan hati-hati sekali dan dia kadang-kadang melirik ke arah wajah pemuda yang bersahaja dan tidak terlalu tampan Namun membayangkan kegagahan, membayangkan kedukaan, membayangkan sesuatu yang menimbulkan perasaan iba di dalam hati wanita itu Perasaan yang selama ini belum pernah dirasakannya Setelah membalut, Lestari melihat betapa pemuda itu masih bersilah, kedua matanya terpejam, alisnya berkerut, napasnya panjang-panjang Dia tidak berani mengganggu, maklum bahwa pemuda itu adalah seorang yang sakti, mungkin sedang melakukan sesuatu yang bertalian dengan luka-lukanya Dia sendiri tahu bahwa suaminya, Hersi Mahapati, sama sekali tidak mau diganggu kalau sedang duduk bersilah seperti itu, sedang bersama di Lestari lalu menggodok air dengan alat-alat sederhana yang terdapat di dalam pondok itu Akan tetapi, air sudah lama mendidih, apinya sudah lama padam dan air mendidih itu sudah lama menjadi dingin kembali Dan pemuda itu masih juga bersilah seperti arca, sama sekali tidak bergerak Bahkan tengah malam telah lewat dan pemuda itu masih juga duduk bersilah di atas pembaringan Melihat ini, Lestari merasa khawatir sekali Didekatinya pemuda itu, dipandangnya dan dirabahnya dahinya Duduknya begitu diam Begitu diam seperti arca, seperti, seperti mayat Jantungnya berdebar tegang dan muka Lestari tiba-tiba pucat Kisanak Kisanak Raden Raden, bangunlah dia menggoyang-goyang tubuh itu dengan sentuhan pada pundaknya, pahanya Namun yang duduk besilah itu seperti sudah menjadi kaku, seperti mayat duduk Jangan-jangan sudah mati Raksasa itu memang sakti sekali Jangan-jangan pemuda ini juga sudah tewas seperti Darumuko Pikiran yang menyelinap di dalam benaknya ini membuat Lestari terbelalak Mukanya makin pucat menatap wajah itu dan tak terasa lagi dia menjerit dan menubruk tubuh yang duduk bersilah itu lalu menangis sejadi-jadinya Jangan tinggalkan aku, hu-hu-uh, Raden, jangan mati, oh, jangan Lestari menangis terseduh-seduh dan memeluki tubuh itu, menyembunyikan mukanya di dada dan di atas pangkuan pemuda itu yang masih duduk bersilah seperti telah tidak bernyawa lagi Baru satu kali ini selama hidupnya Lestari benar-benar menangis sungguh-sungguh, benar-benar merasa hancur hatinya, merasa berduka karena kematian seseorang Peristiwa tadi benar-benar mengguncangkan seluruh batil Lestari Ancaman yang amat mengerikan hatinya, keadaannya yang sudah berada di ambang malapetaka dan kehancuran, di mana dia sudah menjadi putus harapan Kemudian meunculnya pemuda ini yang sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya, muncul dan sekaligus menyelamatkan dirinya dari malapetaka Wajah pemuda ini yang kelihatan Demikian muram seperti mengandung kedukaan hebat, kegagahan pemuda yang selain menyelamatkannya juga telah mengorbankan dirinya sampai terluka hebat Semua ini membangkitkan perasaan aneh di dalam hatinya Padahal, semenjak dia diculik oleh pragodik doyo, kemudian semenjak dia terpaksa harus menyerahkan dirinya kepada resi mahapati Hati wanita itu menjadi beku dan tertutup bagi perasaan cinta kasih terhadap seorang pria Namun peristiwa siang hari ini seperti mendobrak semua kebekuannya dan perasaan wanitanya tergugah Membuat dia memandang pemuda itu seperti seorang pria yang amat berjasa, yang patut diserahi cinta kasihnya, jiwa raganya Maka, kini melihat pria itu duduk seperti arca, kemudian disangkainya telah mati Lestari mengalami kehancuran hati yang selama ini belum pernah dirasakannya, bahkan belum pernah dimimpikannya Tiba-tiba Lestari menghentikan sedut sedannya Ada jari-jari tangan mengelus rambut kepalanya, lalu jari-jari itu merayap ke bawah, membelai kedua pipinya, dan leharnya Dan suara berbisik-bisik lirih, engkua sungguh cantik jelita, engkau sungguh agung, engkau wanita yang patut dibela dengan nyawa Lestari cepat mengangkat mukanya yang tadinya menelungkup di atas pangkuan pemuda itu Dan dia melihat detapa pemuda itu telah membuka matanya dan memandang kepadanya dengan sinar mati mesra Sungguhpun wajah itu masih nampak muram berduka Kau, kau tidak mati Kau masih hidup, Raden Akaha, terima kasih kepada para dewa talestari menangis lagi sambil merangkul Pemuda itu juga merangkulnya, mereka saling berpelukan Dengan air mata bercucuran lestari mengangkat muka, mereka saling berpandangan dan muka mereka saling berdekatan Kau, kau menangis? Kau, menangisi aku Pemuda itu bertanya, suaranya gemetar Mengapa? Mengapa suara yang penuh getaran ini seperti meremas-remas hati lestari Dia menggunakan tangannya menutupi mulut itu agar tidak berbicara lagi Dan dia lalu memperketat dekapannya dan mencium pemuda itu dengan sepenuh perasaan hatinya Pemuda itu kelihatan terkejut, akan tetapi tak kuasa menolak, bahkan lalu membalas sehingga mereka berpelukan dan berciuman dengan penuh kemesraan Akhirnya, pemuda itu dapat bernapas dan berkata terengah-engah dan gagap Maafkan, hamba, hamba adalah SSS Kakang mas, perlukah kita bicara lestari memotong dan kembali jari-jari tangannya menutupi mulut itu yang kemudian diciuminya dan mereka berdua lalu berguling di atas pembaringan Hanya ada satu dorongan terasa oleh mereka, yaitu pencurahan kasih sayang mereka Bukan, sama sekali bukan dorongan nafsu berahi semata Ada sesuatu terasa oleh mereka, sesuatu yang lebih pengaruh nafsu berahi belaka Lampu teplok itu kehabisan minyak, beredip-kedip dan nyalanya tiba-tiba mengecil Seperti matu berkedip-kedip, kemudian padam dan pondok itu menjadi gelap tekat Namun hal ini sama sekali tidak terasa oleh dua orang itu Mereka telah lupa segala, yang ada hanya mereka berdua dan perasaan cinta yang menggelera Sinar matahari yang masih amat muda, kemerahan bagaikan sinar emas, menerobos masuk melalui celah-celah bilik ke dalam pondok itu Sunyi sekali di dalam dan di luar Pondok Hanya bunyi kicau burung di pohon-pohon di luar pondok yang menyemarakan suasana pagi hari yang cerah dan indah itu Mereka masih berbaring di atas balai kayu di depan pondok Pemuda itu terlentang dan matanya menatap ke atas ke atap rumput alang-alang dari pondok itu Tangannya yang kanan mengelus-elus rambut yang panjang itu Rambut dari kepala yang rebah terlentang Kepalanya berbantal dada pemuda itu Rambutnya yang hitam dan panjang Halus mengkilap karena kemarin pagi sebelum berangkat telah dikeramasinya Kini terlepas dari sanggulnya dan menyelimuti dada pemuda itu yang tak berbaju Wajah wanita ini seperti mengeluarkan cahaya Gemilang dan berseri biarpun agak pucat dan membayangkan kelelahan Bulu matanya yang panjang lemtik itu masih digenangi dua butir air mata Dan bibirnya yang tipis merah itu tersenyum penuh kebahagiaan Sinar matanya sayu melamun juga menerawang ke atas Ketika merasa jari-jari tangan itu membelai rambutnya Dia tersadar menoleh sedikit sehingga bertemu pandang matu dengan pemuda itu Dia tersenyum lalu menggerakkan tangan sehingga jari-jari tangan kirinya bertemu dengan jari-jari tangan kanan pemuda itu Mereka saling cengkeram dan jari-jari mereka saling dekap Getaran mesra terasa oleh mereka melalui sentuhan antara jari-jari tangan itu Dua butir air matu yang terkenang di bulu matu itu bertitik jatuh ke atas pipi yang halus dan agak pucat Mengapa baru sekarang kita saling bertemu? Mengapa tidak sejak dulu Lestari berbisik seperti orang yang menyalahkan nasibnya? Ketika dia merasa betapa dada yang ditidurinya itu bergerak sedikit Lestari menoleh dan kini menatap wajah itu Wajah yang masih kelihatan muram, akan tetapi sinar matu yang memandangnya itu demikian tajam Demikian penuh pernyataan cinta yang mesra Lalu Lestari berbisik nadanya menegur Mengapa tidak dari dulu-dulu engkau menemuri aku? Pemuda itu menarik napas panjang Jari-jari tangannya melepaskan tangan Lestari dan kini menelusuri pipi dan dagu itu Mengapa? Ah, engkau begini cantik jelita, dan engkau selama ini, ah, tempatmu begitu tinggi Dia tidak melanjutkan kata-katanya, untuk sejenak hanya melamun Kemudian berkata lagi, sungguh pun telah lama aku mengagumimu, merindukanmu dari jauh Tangan Lestari membelai dada yang telanjang itu, digurat-guratnya dengan kukut telunjuknya Siapakah engkau? Siapakah namamu aku? Namaku Harwojo dan aku hanya seorang abdi biasa saja, aku Tak mungkin Engkau memiliki kesaktian, engkau gagah perkasa Itulah pekerjaanku, mengandalkan sedikit kemampuan untuk berkelahi Aku adalah seorang pengawal dan kepercayaan dari Gusti Rattusri Indreswari Ahaha Lestari terkejut akan tetapi tidak bangkit dari dada pemuda itu Hanya kini diarbah miring sehingga mereka dapat saling berpandangan Dan bagaimana engkau dapat menolongku di tempat ini, kakang Mas Harwojo Kebetulan saja, kebetulan saja aku dapat melihat kertamu, dilarikan keluar dari pintu gerbang Aku merasa curiga Aku sudah mengenak betul keretamu, sudah terlalu lama mengenalmu Dia jeng Lestari, mengenalmu secara diam-diam Hanya menyesal diriku sendiri, akan tetapi, akan tetapi Tiba-tiba dia bangkit duduk dan mendorong Lestari sehingga wanita itu bangkit duduk pula Mereka duduk berhadapan di atas pembaringan itu Wajah Harwojo nampak makin keruh dan sinar matanya berkilat, seperti orang marah Kenapa, kakang Mas Harwojo Lestari bertanya, khawatir melihat orang itu seperti marah Merangkulnya Harwojo menarik napas panjang, lalu balas merangkul dan ada sedu seder naik dari dadanya Eh, kau, kau menangis Lestari bertanya kaget, merangkul leher Harwojo menunduk, menyembunyikan mukanya dan dengan punggung kepalan tangannya, dia mengusir dua titik air mati yang tadi meloncat keluar Kemudian dia mengangkat mukanya, menggunakan kedua tangannya untuk memegang kedua pipi Lestari Dipandang wajah itu dan dia berkata, suaranya mengandung penasaran Dia jeng Lestari, engkau begini cantik, begini ayu, begini manis Tangan itu membelai seluruh muka yang amat mengagumkan hatinya itu Akan tetapi mengapa, mengapa engkau membiarkan orang mempermainkan dirimu? Mengapa engkau membiarkan orang lain memperalat dirimu? Memperalat kecantikanmu? Maksudmu, kakang mas Harwojo? Aku tahu bahwa engkau sengaja dipergunakan orang untuk memikat seng pangeran Harwojo berhenti sebentar, lalu melepaskan kedua tangannya, membuang muka dan mengepal tinjunya Ah, aku cinta padamu Dia jeng Lestari, demi iblis Biar terkutuk aku Aku cinta padamu